Selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan puisi dari kakak kita, Sinta Puspita Sari, 12 IPS 3. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Miroj, karya Fatimah Tuzahra. Perjalanan yang biasa, namun luar biasa. Perjalanan tak masuk logika, namun nyata. Perjalanan yang harus diimani, karena kuasa ilahi. Itulah Isra Miroj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan suci di malam hari, malaikat Jibril pun menyertai. Perjalanan cepat sebagai kilat, dan buruk sebagai kendaraan yang tepat. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biroj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju langit ketujuh. Kemudian, Kesidrotul Muntaha. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang telah menjalankan hambanya, Nabi Muhammad SAW. Dan di langit itulah, Nabi diperlihatkan surga dan neraka, dan dipertemukan kepada para ambianya. Dan juga Nabi bertemu dengan Allah SAW. Dan menerima perintah sholat darinya, untuk umatnya. Sehari semalam, tujuh belas rokaan yang harus didirikannya. Peristiwa Isra, Miroj, janganlah kita lupa. Karena, banyak pelajaran yang ada di dalamnya. Terutama, perintah sholat yang harus kita jaga. Sampai nanti, kita menutup mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya, marilah kita simah bersama. Tau syiah oleh Bapak Ustadz Iqbal Al-Fadhani, SPD. Kami silakan.